Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Selong melakukan tes urin terhadap pegawai yang ada di Lapas. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Lapas Selong untuk bersih dari penggunaan dan peredaran narkotika. Pegawai maupun petugas yang berjaga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Selong dilakukan tes urin pada Jumat pagi. Kegiatan ini sebagai upaya bersama dalam memerangi narkoba dan menciptakan lapas yang bersih dan aman. Tes urin ini sekaligus implementasi pemerintah harian 13 poin akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pegawai yang melakukan tes urin di dalam Lapas Long ini berjumlah 16 orang. Kepala Lapas Long juga ikut andil dalam tes urin tersebut untuk memastikan semua petugas di Lapas bersih dari narkoba. Masing-masing pegawai yang ada di Lapas Long secara bergantian dilakukan tes urin. Tes urin dinilai penting dilakukan untuk deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan zat terlarang tersebut. Kegiatan tes urin ini akan rutin dilakukan pihak Lapas untuk memastikan semua pegawai tidak terindikasi menggunakan barang narkoba. Kegiatan ini sekaligus sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari pengaruh negatif. Pada hari ini hari Jumat bertepatan pada hari Jumat bersih dan Jumat barokah yang ada di Lapas Long ini Sekaligus sebagai upaya mengadakan tes urin oleh ditujukan kepada pejabat dan pegawai yang di Lapas Long ini untuk mendukung 100 hari kinerja dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mencandangkan lapas bersih dari narkoba. Jadi semuanya kita laksanakan dari beberapa tugas dan pejabat diutamakan untuk melaksanakan kegiatan. Kementerian yang baru ini kita sudah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang sebelumnya adalah Kementerian Hukum dan HAM sudah berubah dan sekarang ada dari 100 hari bekerja dari Kementerian Baru ini membuat percepatan untuk revitalisasi dan mengakselerasi tugas-tugas di Lapas semuanya dan juga tujuan untuk Pemasarakatannya itu sendiri untuk mencapai satu target untuk itu kita diawali dengan bersih-bersih dulu, bersih-bersih, terutama bersih dari narkoba di Lapas atau hutan. Dan kebetulan di Lapas Long ini kita laksanakan kegiatan utamanya tes urin untuk para tugas dan pejabat. Kepala Lapas Long juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menekan peredaran narkoba di wilayah masing-masing. Penggunaan narkoba diakuinya memiliki dampak buruk terhadap kondisi kesehatan tubuh dan perekonomian.